Shalom Bapak Ibu, kebenaran kali ini adalah keselamatan. Banyak orang mempunyai pengertian bahwa keselamatan itu kalau kita masuk surga. Padahal keselamatan itu tidak hanya itu. Keselamatan itu dimulai sejak sekarang, sejak hari ini. Banyak orang yang meskipun agamanya Kristen mengaku percaya Tuhan, tapi karakternya bukan karakter orang selamat. Sebab yang namanya keselamatan itu, keadaan manusia seperti yang Tuhan inginkan. Seperti rancangan mula-mula, seperti tujuan semula manusia diciptakan. Yaitu menjadi anak-anak Allah yang karakternya karakter surgawi. Itulah keselamatan, makanya dimulai hari ini. Di dalam doa Bapak kami, Tuhan mengajar, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sejak sekarang, mari kita lakukan kehendak Tuhan sejak sekarang, bukan nanti. Keselamatan itu dimulai hari ini, bagaimana kita menampilkan anak Bapak di surga. Sebab yang namanya selamat bukan cuma statusnya. Statusnya KTP-nya sudah Kristen, sudah mengaku dengan mulut percaya. Tapi banyak orang belum selamat, terlihat dari karakternya masih berbuat dosa, masih hidup di dalam dosa. Masih tidak menjadi saksi Kristus. Amin ya maksudnya ya. Jadi kita harus belajar, apa itu keselamatan. Bagaimana keselamatan itu dianugerahkan oleh Tuhan. Dan sedang dalam proses penyempurnaan. Tidak berhenti sampai di sini. Kita harus bertumbuh terus iman kita. Ditandai dengan perubahan karakter. Perubahan kodrat. Dari kodrat manusia duniawi, menjadi kodrat anak-anak Bapak di surga. Dari kodrat orang yang tidak tahu diri, menjadi berkodrat, menjadi hamba Tuhan. Inilah keselamatan. Keselamatan bukan karena usaha manusia sendiri, bukan. Sejak kita ditebus oleh Tuhan Yesus, Roh kudus ditaruh dalam diri kita, menemani kita. Memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi motivasi. Dan yang terutama, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Amin ya. Kita diberi roh kudus, supaya apa? Supaya kita belajar hidup kudus. Sesuai firmannya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi keselamatan jangan disederhanakan, keselamatan masuk surga. Kita gak usah berbuat apa-apa masuk surga. Salah. Alkitab menegaskan loh. Jika kamu ditebus, maka kamu orang berhutang. Supaya masuk ke dalam proses keselamatan bersama roh kudus. Belajar dari semua pengalaman. Dan semua itu mendatangkan kebaikan. Membuat kita semakin dekat Tuhan. Karakter kita diubahkan satu persatu. Sehingga Kita mengalami apa yang disebut dengan Lahir baru. Ada manusia barunya. Itulah keselamatan. Bukannya jadi Kristen lalu diam saja. Sifatnya gak berubah. Karakternya gak berubah. Kalau ditanya keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ini orang-orang yang tidak mengerti kitab suci. Tapi tidak mau belajar. Ada amin ya. Memang akhirnya kita akan dibawa ke surga. Tetapi orang yang tidak mengalami kodrat. Perubahan kodrat. Masih duniawi. Tidak bakalan dibawa ke surga. Meskipun Kristen. Kiranya kebenaran ini boleh menegur setiap kita. Agar kita tidak hanya jadi Kristen. Tetapi benar-benar mengalami perubahan kodrat. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua.